berkelanjutan agar secara efektif menggunakan SDG untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Program yang akan kita saksikan peluncurannya pada hari ini ada dua yaitu SDG Mobile Learning Program dan SDG Leadership Program. Dan juga pada hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan dan mendapatkan pengetahuan serta inspirasi dari kuliah umum yang akan disampaikan langsung oleh penasihat SDG Academy Indonesia yaitu Ibu Erna Witular yang pada hari ini akan mengambil tema menapak jalan SDG, belajar berkontribusi, menginspirasi. Dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sebagai informasi acara ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan tidak hanya bisa disaksikan lewat platform Zoom tapi juga lewat Youtube dan link untuk Youtube akan kami cantumkan pada kolom chat di Zoom Anda saat ini. e-certificate kami informasikan juga tersedia untuk Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang mengerjakan post-test dan berhasil mendapatkan nilai minimal 80 untuk link post-testnya akan kami berikan di penghujung acara pada kolom chat di Zoom maupun juga di Youtube. Dan kita segera akan memulai rangkaian acara pada pagi hari ini dengan menikmati persembahan penampilan dari paduan suara mahasiswa Universitas Pajajaran. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! program kepemimpinan SDG Akademi Indonesia akan dimulai pada pukul 11.30 nanti. Dengan 30 peserta terpilih yang mewakili seluruh pihak pemangku kepentingan, serta daerah asal dan keterwakilan gender yang seimbang. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi bersama kami, sehingga kita sudah sampai di titik ini. Kami dari UNDP mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation untuk komitmen dan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan TPB di Indonesia. Dan kami hargai kepemimpinan dan arahan dari BAPENAS. SDG Akademi Indonesia siap berkontribusi terhadap pelaksanaan dan kemajuan TPB. Keberhasilan SDG Akademi Indonesia akan banyak tergantung dari kualitas produk yang kami tawarkan. Tetapi lebih dari itu, keberhasilan ini akan sangat tergantung dari partisipasi kita semua. Untuk itu, kami undang Bapak Ibu semua untuk kunjungi situs kami, www.sdgakademiindonesia.id. Silakan mendaftarkan diri Anda untuk menjadi peserta, menulis blog dan opini sebagai informasi baik dan membangun di antara kita. Batas waktu TPB tinggal 10 tahun lagi. Kontribusi kita semua adalah kunci. Demi Indonesia Pusaka, tanah air beta, tanah air ale, tanah air kita semua, tetap abadi nan jaya. Terima kasih dan salam sejahtera. Ya, itulah tadi pengantar dari Ibu Juliati Ansye Sopakua. Terima kasih Ibu Ansye Sopakua. Dan selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan kunci dari Ibu Valerie Julian selaku Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. Please welcome Ibu Valerie Julian. Thank you very much, Ibu Alin. Your Excellency Minister Batanas, Papak Swar Somono Alfa, my colleague Nore Masa Shimulbura, who is the Resident Representative of UNDP in Indonesia, Bapak Satriyo Tanujojo, Global CEO of Taroto Foundation, Ibu Elnau Bitular, Board of Advisor, SDG Academy Indonesia, and all of you, esteemed representatives from different ministries, organisations, academic institutions, and all of you are working together to achieve the SDGs in Indonesia. So, distinguished participants, ladies and gentlemen, Selamat pagi, dan salam sejahtera, undo kita semua. I'm very pleased to be here with you today to mark the commencement of the SDG Academy Indonesia's program, which is really a very significant milestone for the achievement of the SDGs. But let me first congratulate the very fabulous choir that we heard for such a moving and beautiful performance. I think it's really good to start our program today with this choir. This event, actually, today is very relevant and timely, mostly because Indonesia is also preparing its third SDG Voluntary National Review, the VNR, that will be presented in the upcoming UN High-Level Critical Forum on Sustainable Development later this year. And as you know, the Voluntary National Review is a report which aims of presenting the progress that the country has done in achieving the SDGs, but at the same time, recognising the challenges that are ahead. So to tackle those challenges, we definitely need a very strong capacity of all the stakeholders at all levels. This will be the best enabler to achieve the SDGs. because the SDGs actually cannot be achieved without profound transformation. The SDGs demand actually a transformation of our economy, of our society, and also of our human behaviour. And this will not happen unless people are aware of the goals, that they see that their own concerns are reflected in the goals and that they know what they can do to implement the goals. And this is why the educational component of the SDGs is so critical. And I believe that the role of the SDG Academy in Indonesia is really important in this endeavor. So ladies and gentlemen, the work of the 2030 Agenda is accelerated. And it's actually guided by the pledge of leaving no one behind, which is really at the core of the work of the SDGs. But of course, the COVID-19 pandemic and the impact it has had of the 17 SDGs show that that far from being only a health crisis, actually COVID has become a human and socioeconomic crisis. Do you know that in Indonesia, before COVID, there were still 27 million people living below the poverty line? And we know that with COVID and without the significant expansion of social assistance, as many as I, or possibly 6 million Indonesians, might have been pushed into poverty. Actually, a very recent study that was done by UNICEF, UNDP and the partners with the support of the UN COVID-19 Response and Recovery Fund, which is the COVID-19 NPTF. This study has revealed that 75%, three-quarters of the households experience a loss of income, which potentially may put 2.1 million children in poverty. The gender inequality has increased during the pandemic as women take on more and more responsibilities. people with disabilities. People with disabilities are facing so many challenges. And along with that, we know that 40% of Indonesia's population is at risk of climate change-induced hazards. And this number is increasing. So the crisis is obviously threatening the progress towards the SDG. But it also shows that it's actually so important, so urgent, so relevant that we implement the SDGs. So that's why we must preserve the gains that have been done as much as possible. And at the start of the decade of action to deliver the SDGs, a global call for action was sent to everybody. And we must act at global, local, and national level. people must act. And the UN Secretary-General has actually called for a renewed ambition, mobilization, leadership, and collective action, not only to just beat COVID-19, but also to recover better together while not forgetting the risks against climate change and also addressing poverty and inequality, empowering women and girls, and also creating more inclusive and equitable societies. Now we have only nine years left until 2030. And with the setback that has been caused by COVID-19, we know that the race towards achieving the SDGs requires incredible efforts. This decade of action calls for the need of an effective leadership, transformative policies and plans, but also innovative solutions and the active participation of everybody in the society, including the youth, civil society, media, private sector, academia, all of them are a persistent force in pushing the SDGs movement towards the change and achievement. And actually, the call of action from the UN resonates very much with the vision of Bapak Joko Widodo, the president of Indonesia, he called for the LPG to become a movement, a movement by and for all in the movement to move towards a transformative Indonesia. So I believe that in order to achieve that, the SDG Academy Indonesia can play a role, both in terms of knowledge development, but also as a knowledge-sharing platform, which will increase the capacity of the stakeholders, but it will also facilitate the cooperation, the synergy and the collaboration, all this with a view to getting a bigger impact. As a learning and knowledge platform, the SDG Academy will, its success will depend greatly on our active participation. So therefore, I want to invite all of you to participate, to take advantage of the platform, of the knowledge it gives us so that everyone can learn and we can contribute and we can also inspire each other. We have seen many innovative actions and solutions in meeting the 2030 Agenda in Indonesia. I must really acknowledge this. And for that, I would like to congratulate Bapena, the line ministries, the local governments and all the stakeholders because everybody has contributed to those innovative solutions. and on behalf of the entire UN system, which I represent here, I would like to reaffirm our commitment to support you and I want to reaffirm as well our promise to support Indonesia in achieving the goal while leaving no one behind. All the UN agencies present in Indonesia contribute to the achievement of the SDGs and they work hand in hand with various entities of the government and civil society. So in closing, I would like to thank and congratulate UNDP and the Tanoto Foundation for this very important initiative that is the SDG Academy. And I would like also to thank and congratulate Bapena for your leadership. I sincerely wish the SDG Academy Indonesia all the best, all the success. Thank you very much. Terima kasih. banyak. Thank you very much Ibu Valerie Julian for your kind remarks and also your continuous support to all of us. And selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Norimasa Simomura selaku Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia. Please welcome Bapak Norimasa Simomura Thank you very much Bapak Mono Arfa Minister of National Development Planning Bapak Satrio Global CEO of Tanoto Foundation Miss Julian UN Resident Representative UN Resident Coordinator Ibu Erna Advisor for the SDG Academy Indonesia Ladies and gentlemen Good morning. Today we mark an important milestone for Indonesia as we unleash the possibility of creating new generations of practitioners with leadership and problem-solving skills to achieve Indonesia's SDG goals. It's been more than five years since countries worldwide agreed on the highly ambitious and yet much-needed 2030 Agenda for Sustainable Development to improve the well-being of all people around the world leaving no one behind and to better protect our planet. We appreciate the Government of Indonesia's strong commitment and effort to integrate SDGs into both national and local development plans. With only nine years to go, however, and coupled with the additional pressures created by the COVID-19 pandemic, big questions arise. Do we have the innovative power necessary to meet the 2030 Agenda? How we mobilized all of our human potentials necessary to address scientific and innovation challenges in achieving the SDGs? The SDG Academy Indonesia is established as a joint initiative of UNDP, Bapanas, and Tanoto Foundation that attempts to provide answers to these critical questions. Ladies and gentlemen, the Academy's flagship program, the SDG Leadership Certification that we commenced today is designed to empower leaders across sectors with the latest knowledge on SDGs. Individuals and institutions will be equipped with complex problem-solving skills using innovative case models and hands-on experience. The SDG Academy also brings an advantage to break barriers against physical access through its SDG mobile learning. The mobile learning module will bring to civil servants in Papua as much opportunities to deepen their SDG knowledge as it will to their counterparts in Jakarta. This shared learning activity is a strong reminder of the power of collaboration and the height we can reach by working together. In addition to structured and facilitated learning, the SDG Academy Indonesia also offers a platform for knowledge development and sharing, playing the critical role of a knowledge hub. As such, the Academy will be linked to other SDG initiatives, including SDG centers at universities, youth-led groups, village communities, as well as the government's training programs such as LAN and LEMHANES. The SDG Academy Indonesia is also a product of partnerships. First and foremost, the long years of partnership between UNDP, Bapenas, and Tanoto Foundation that gave birth to the Academy and one that ensures the Academy will continue to deliver strategic impact through effective outreach to all stakeholders who can contribute towards the SDG agenda. With UNDP's global networks, the SDG Academy Indonesia will also benefit from insights and experiences from around the world that will help us develop innovative solutions that are tailored to Indonesia's development context. We are also grateful to all partners who helped us to develop the curriculum of the SDG Academy Indonesia, universities, LIME ministries, many UN agencies, think tanks, as well as individual experts. Just as the issue of planetary concerns has become inseparable from our ability to realize sustainable prosperity, future leaders, as well as businesses, will need to have SDGs rooted in their DNAs. And the demanding nature of SDGs will not let us achieve them unless we mobilize wisdoms from all corners of our society in an inclusive manner, unless we keep innovating by generating and experimenting new ideas for solutions, and unless we adapt ourselves to the constantly evolving demands and lessons learned. Future leaders need to develop the dynamic, adaptive, and resilient leadership skills with substantive understanding of the SDGs. The SDG Academy Indonesia is there precisely to cater to those needs. Ladies and gentlemen, gender equality is a key success determinant for Indonesia's sustainable development and prosperity. Women and men are often affected by crises in different ways, which require tailored measures for support. At the same time, women's tremendous potentials to promote good governance, economy, science, and technology are largely untapped. This is why the SDG Academy Indonesia's learning programs are designed to consciously promote women's leadership and gender equality. The Academy will also ensure 50-50 participation of women and men in various courses. Today's launch of the SDGs Leadership Certification Program comes as a result of our teams and partners' passion and commitment and their dedication and hard work. I congratulate and extend my highest appreciation to the staff of the SDGs Academy Indonesia and wish to thank all instructors, mentors, and invited speakers. I welcome on board the 30 participants who make up our first cohort of SDG Leadership Certification Program. Thank you for your interest, commitment, and trust in our initiative. You have just joined our marvelous family of the SDG Academy Indonesia. The success of the SDG Academy depends on you and on all of us. It is quite exciting to imagine what the SDG Academy Indonesia will look like in the next five years and even more to think of what leadership roles our graduate members will be assuming in the future. UNDP will continue to work closely with Bapenas, Tanoto Foundation, and other partners to best support this ambitious and valuable initiative. Thank you very much. Thank you very much for your support Bapak Norimasa Simomura dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Bapak Satrio Tanujoyo selaku CEO Global Tanoto Foundation. Kita sambut bersama Bapak Satrio Tanujoyo. Yang saya hormati Bapak Suharto Monwarfa, Ibu Valerie Julian, Bapak Norimasa Simomura, Ibu Erna Witular, Ibu Anshir, serta hadirin yang berbahagia. Good morning. We praise God the Almighty that He has given us health and the opportunity here together to witness the launch of the programs of the SDG Akademi Indonesia and to follow the lecture from Ibu Erna Witular. Please allow me now to speak in my native language, Bahasa Indonesia. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan yang maha pengasih bahwa kita semua diberi kesihatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti sesi peluncuran program dan kuliah umum SDG Akademi Indonesia pagi hari ini. Pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG merupakan harapan kita semua untuk bisa meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat di Indonesia secara berimbang. Dari pengalaman yang telah kita jalani, ternyata hal ini tidak mudah. terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19, pencapaian SDG menjadi tantangan yang lebih berat dan sukar. Namun, kita semua telah memilih untuk menghadapi tantangan ini. Dan saya setuju dan mengapresiasi semua usaha untuk terus berjuang mencapai 17 tujuan SDGs. Belum pernah diajarkan kepada saya bahwa karena sukar maka tidak kita kerjakan. Sukar bukanlah alasan untuk tidak melakukannya atau menghadapinya. Kita berjuang keras untuk pencapaian SDG karena itu adalah hal yang sangat penting. Baik dalam upaya pencapaian maupun hasil dari SDG tersirat selalu prinsip tidak ada satu pun yang tertinggal. Sering kita bilang no one left behind. Bersama-sama kita akan membuat kemajuan untuk semua. Dengan spirit itulah Tanoto Foundation bersemangat bergabung dengan UNDP dan BAPENAS dalam merealisasikan SDG Akademi Indonesia. Akademi Indonesia ini akan memfasilitasi kita semua untuk melangkah bersama di jalan SDG. Dimulai dari memahami apa itu SDGs dan bagaimana implementasinya serta turut berkontribusi dan berbagi praktik baik agar menumbuhkan inspirasi bagi banyak orang. Akademi ini milik kita bersama. Saya mengajak rekan-rekan aparatur sipil negara, akademia, profesional swasta, lembaga swadaya masyarakat, filantropi, dan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam platform-platform yang disediakan oleh SDG Akademi Indonesia ini. Saya berterima kasih kepada seluruh pengurus, pembina, pengawas, technical advisors, dan semua pihak yang telah berkontribusi untuk SDG Akademi Indonesia hingga sampai pada hari ini peluncuran perdana program kepemimpinan SDG dan program belajar daring SDG. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Erna Wittular yang akan memberikan kuliah umum pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih. Dan tentu, Tanoto Foundation memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PPN Bapenas atas kepemimpinannya dalam implementasi SDG di Indonesia dan atas restunya dan kemitraannya yang telah memungkinkan terwujudnya SDG Akademi Indonesia. Kepada UNDP, kami sangat berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan sehingga kemitraan kita bisa terus berjalin terus berjalan terjalin secara langgeng. Saya berdoa kita semua tetap sehat dan bersemangat. Selamat pagi. Terima kasih. Kami mohon untuk Bapak Satrio Tanujoyo untuk tetap berkenan berada di panggung. Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian kini saatnya kita akan bersama-sama menyaksikan peluncuran program belajar dari SDG SDG Mobile Learning Program. Kami persilahkan untuk bergabung bersama Bapak Satrio Tanujaya Bapak Soeharto Monoarfa yang diwakili dalam hal ini oleh Ibu Yulaswati sebagai Ketua Sekretariat Nasional SDG Indonesia Sekali Gustaf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta Bapak Norimasa Simomura untuk berkenan bersiap-siap menekan tombol virtual yang ada di layar. Sudah siap semuanya kita akan hitung mundur bersama-sama dalam 3 2 1 SDG Mobile Learning Program SDG Mobile Learning Program dari SDG Akademi Indonesia dirancang untuk memberikan akses kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar dari berbagai pengetahuan dan terlibat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui pembelajaran daring di mana saja dan kapan saja. Materi pembelajaran dikembangkan agar dapat dengan mudah dipahami. semuanya gratis dan disajikan dalam bahasa Indonesia. Setiap pemangku kepentingan dari lembaga pemerintahan tingkat nasional tingkat daerah dari yang berkarya di sektor swasta di organisasi filantropi organisasi swadaya masyarakat serta media hingga akademisi dan para mahasiswa dapat belajar SDG di mana saja dan kapan saja. Empat pilar pembangunan berkelanjutan yakni pilar sosial pilar ekonomi pilar lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola akan menjadi payung topik bahasan program Mobile Learning SDG ini. Masing-masing pilar memiliki topik-topik yang dapat dipilih sesuai dengan minat belajar. Peserta dapat memilih dan memulai waktu pembelajaran kapanpun dan dapat menyelesaikan topik yang dipilih dalam waktu yang disediakan. Peserta yang telah menyelesaikan topik belajar di SDG Mobile Learning Program diharapkan dapat memperkaya pengetahuan serta memahami potensi diri agar dapat berkontribusi dalam implementasi dan capaian SDG di Indonesia baik secara individu maupun bersama dengan organisasi dan institusinya. Cara mendaftarnya mudah buka www.sdg.academy.indonesia.id Pilih Mobile Learning Program dan ikuti petunjuk pendaftaran yang tersedia pada laman website. Setelah menyelesaikan program peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik SDG sesuai topik yang dipilih. SDG Mobile Learning Program dari SDG Academy Indonesia atas kerjasama dari Tanoto Foundation BAPENAS dan UNDP Indonesia Saya sudah mendaftar di SDG Indonesia Mobile Learning program dari SDG Academy Indonesia Mari mendaftarkan diri juga di link www.sdg.academy.indonesia.id Hai Saya sudah mendaftar di SDG Mobile Learning Program dari SDG Academy Indonesia Anda sudah daftar belum? Kalau belum daftar yuk cepetan! Saya sudah mendaftar SDG Mobile Learning Program dari SDG Academy Indonesia Mari ambil kesempatan belajar ini juga Jangan ketinggalan! Saya sudah mendaftar SDG Mobile Learning Program dari SDG Academy Indonesia Mari ambil kesempatan belajar ini juga Jangan ketinggalan! Ya SDG Mobile Learning Program telah resmi diluncurkan saat ini siapa saja kapan saja dan dimana saja dapat menyelami pengetahuan tentang SDGs dan topik tematik lainnya agar dapat mengembangkan kapasitas individual untuk dapat berkontribusi langsung kepada pencapaian SDGs di Indonesia Baiklah selanjutnya kita akan meluncurkan program kepemimpinan SDG atau SDG Leadership Program Kembali kami persilahkan Bapak Norimasa Simomura Bapak Satrio Tanujoyo dan Ibu Vivi Yulaswati untuk sekali lagi melakukan seremoni menekan tombol virtual yang berada pada layar sebentar lagi kita bersama-sama akan menyaksikan peluncuran program kepemimpinan SDG SDG Leadership Program kita akan hitung mundur bersama-sama dalam 3 2 1 SDG Leadership Program atau Program Kepemimpinan SDG dari SDG Akademi Indonesia merupakan sebuah program pengembangan kapasitas pemimpin untuk pembangunan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan baik lembaga pemerintah tingkat nasional daerah sektor swasta organisasi swadaya masyarakat filantropi akademisi serta mahasiswa melalui pendekatan blended learning atau gabungan aktivitas belajar daring dan luring peserta diharapkan memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan dan keterampilan manajemen SDG pengetahuan spesifik mengenai SDG dan diakhiri dengan capstone project atau karya SDG 4 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pilar sosial pilar ekonomi pilar lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola akan menjadi topik bahasan program kepemimpinan SDG ini aktivitas belajar yang akan dijalani akan terbagi dalam 5 kali pertemuan dalam jangka waktu 5 bulan padahal pada bulan pertama dan kedua peserta akan berfokus pada kepemimpinan dan manajemen SDG serta pengetahuan spesifik SDG sesuai peminatan sedangkan 3 bulan selanjutnya fokus utamanya adalah pengerjaan karya SDG yang akan didampingi oleh mentor di bulan kelima peserta akan melakukan presentasi karya SDG di depan panelist untuk proses kelulusan program Ulusan program kepemimpinan SDG ini diharapkan mampu menunjukkan karakteristik kepemimpinan dan keterampilan manajemen SDG agar dapat membawa organisasi atau institusinya untuk berkontribusi secara signifikan untuk capaian SDG di Indonesia dengan semangat kolaborasi daftarkan diri Anda untuk ikut program kepemimpinan SDG atau SDG Leadership Program dengan membuka www.sdgacademyindonesia.id isi formulir yang lengkap dan Anda akan segera dihubungi oleh tim SDG Akademi Indonesia setelah lulus dari program peserta berhak memperoleh gelar SDG Certified Leader dan tergabung dalam Indonesia SDG Leaders Association agar terus dapat berjaring dan berkolaborasi dengan sesama pemimpin dan para pakar SDG untuk capaian SDG yang lebih signifikan di Indonesia SDG Leadership Program atau program kepemimpinan SDG dari SDG Akademi Indonesia atas kerjasama dari Tanoto Foundation Bapenas dan UNDP Indonesia Ya sebagai informasi angkatan pertama untuk SDG Leadership Program ini akan memulai perjalanan belajar mereka resmi pada hari ini tanggal 22 Maret 2021 ya Selamat untuk yang terpilih dan semoga berhasil menjadi seorang SDG Certified Leaders dalam 5 bulan mendatang bagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian yang tertarik dan berminat juga ingin mengikuti program SDG Leadership Program ini untuk informasi lengkapnya ini bisa dipantau di akun sosial media kami at SDG Akademi underscore ID ya dan baiklah bapak ibu serta rekan-rekan sekalian sampailah kita ke acara yang kita nanti-nantikan yang sudah kita tunggu bersama yaitu kuliah umum yang akan disampaikan secara langsung oleh ibu Erna Witular selaku penasihat SDG Akademi Indonesia hari ini beliau akan menyampaikan kuliah umum yang berjudul Menapak Jalan SDG Belajar Berkontribusi Menginspirasi marilah kita sambut bersama ibu Erna Witular Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali sudah berada lagi di SDG Akademi ini yang penuh dengan ide-ide inovatif dan juga kreatif dan bekerjasama lagi dengan tim di sini. Saya ingin menyampaikan berbagai hal, tapi first let me congratulate the UN country team under the leadership of Ibu Valeri and also the UNDP resident representative under the leadership of Pak Nori Masa. And also with Tanota Foundation and Bapenas, Ibu Vivi, I am very happy with at last we managed to launch this SDG Academy under the leadership of Anshia who I know is a very hard worker. So I think we are on the right track with this. But please bear with me if here and there I also give some criticism to the UN system, UNDP as well as ourselves as the Indonesian, of course to the Indonesian government. Okay, my title is Menapak Jalan. Maaf, allow me to speak in Indonesian. Jadi saya diberi judul untuk bicara mengenapak jalan SDG, suatu judul yang sangat tepat menurut saya, karena memang cukup jauh perjalanan kita untuk sampai ke saat ini, di mana SDG kemudian lebih luas disampaikan pada masyarakat. Ya, silahkan. Jadi orang bilang kalau kita mau melihat masih berapa jauh kita jalan, maka kita perlu melihat ke belakang, sudah berapa jauh, sudah berapa lama yang kita jalani. Jadi saya mau mulai dari konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Ya, jadi itu memang sudah cukup lama. Anda lihat di situ ada di tahun 1983 buku Our Common Future, baru pada waktu itu dirumuskan konsep bahwa lingkungan hidup tidak bisa hanya lingkungan hidup saja, tapi perlu memasukkan aspek ekonomi dan sosial untuk bisa dilindungi. Sebelumnya itu pemahaman lingkungan hidup itu hanya alam, pohon-pohon, binatang, pencemaran, dan sebagainya, tapi merupakan konsen kepedulian akademisi dan LSM dan pemerintah. Kemudian dibentuklah Bruinland Commission yang akhirnya merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan dan terus-terus-terus lewat jalan di Rio, Rio Plus Ten, WSSD, sampailah kita ke tahun 2000 di mana kemudian PBB meluncurkan Millennium Development Goals. Dan Millennium Development Goals ini memang masih kurang, nanti akan saya sampaikan lagi, sehingga kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Sustainable Development Goals. Dan juga sementara itu juga isu perubahan iklim mulai diangkat dan menjadi sangat luas perjalanan kepedulian lingkungan, tapi di pihak lain juga makin banyak teman. Jadi ini kalau kita lihat jalan dari MDGs ke SDGs. MDGs waktu itu tujuan dan targetnya sangat terbatas, masih terbatas prosesnya juga tidak melibatkan pemangku kepentingan. Itu bercandanya itu dibuat oleh beberapa pakar di kamar yang penuh asap, in a smoke field room somewhere di New York. Tidak mengakar, kita tidak tahu. Dan kemudian yang lebih ininya lagi ketika saya bertemu dengan Under Secretary General dari PBB, Ibu Evelyn Helfgens, pada waktu itu sudah masuk ke proses MDGs beberapa tahun. Dan saya pada waktu itu menyampaikan kepadanya, kenapa sih laporan MDGs masing-masing negara dibikinin oleh UN, oleh UNDP. Itu kan ibu-ibu kami yang mati melahirkan, itu kan anak-anak kami yang tidak bisa sekolah, itu kan lingkungan kami yang rusak. Kenapa kami tidak diberdayakan untuk bisa mampu membuat laporannya sendiri. Nah itulah awal kemudian sampai sekarang itu tuh segala sesuatunya menjadi lebih partisipatif. Dan pada waktu SDGs dimulai prosesnya, itu 3-4 tahun sebelum SDGs mulai dicanangkan. Itu kemudian banyak juga mulai keterlibatan teman-teman dari dunia bisnis dan filantropi. Dan sangat aktif di sana. Jadi LSMC, civil society sudah dari awal karena gerakan lingkungan. Tapi private sector dan filantropi itu memang terus terang agak merasa ketinggalan di proses MDGs. Sehingga kemudian bergabung di proses SDGs. Dan ini yang menambah kualitas dan juga proses dari SDGs. Anda lihat di sini SDGs kemudian jauh melebihi MDGs dalam substansi. Dan kemudian, jadi tadinya kan MDGs itu hanya people, planet, dan prosperity. Dan itu juga hanya beberapa. Kemudian sekarang dimasukkan mengenai kemitraan dan perdamaian serta keadilan. Jadi kemudian ini membuat proses maupun produk SDGs itu sesuatu yang layak untuk ditangani oleh semua pihak. Dan saya senangnya adalah bahwa kemudian di Indonesia, kemudian ada berbagai kegiatan untuk melakukan pencapaian SDGs. Yang sebelah kanan itu. Jadi pemerintah mulai menggabung, menggalang kemitraan dengan apa yang disebut sebagai non-state actors. Itu istilah di PBB yang untuk menyebut kelompok sasaran yang di luar pemerintah. Jadi kalau kita sering sekali orang bilang bahwa tantangan pencapaian SDGs di Indonesia susah deh. Sudah luas geografis, sudah keanekaragaman masyarakat. Saya sendiri melihat bahwa itu adalah sekaligus kesempatan. Kesempatan untuk melibatkan lebih banyak masyarakat. Terutama masyarakat yang selama ini kita pedulikan sebagai tertinggal left behind. Dan juga masyarakat yang potensial untuk mendukung pemerintah. Karena sebetulnya yang wajib melaksanakan SDGs itu hanyalah pemerintah. Nanti saya singgung itu lagi karena sering sekali banyak masih belum paham mengenai ini. Jadi yang pertama adalah melokalkan SDGs. Nah ini ada joknya dikit waktu localized SDGs ini dicarikan bahasa Indonesia nya apa ya gitu. Terus ada yang nyelutup lokalisasi SDGs aja gitu. Waduh ini gak bisa begitu. Jadi kemudian akhirnya ditemukanlah melokalkan SDGs. Itu tidak ideal tapi itu ya maksudnya begitu. Yang kedua adalah mengenai keadekaragaman masyarakat. Begitu pemerintah bermitrah dengan non-state actors, masyarakat non-pemerintah. Maka itu sebetulnya pemerintah itu kewajibannya itu ke daerah-daerah, provinsi. Itu pun melalui BAPEDA dan kabupaten kota melalui BAPEDA juga. Asal semua terjangkau ya maka no one left behind deh. Karena juga udah banyak prakarsa-prakarsa untuk melokalkan SDGs maupun juga untuk masyarakat kelompok-kelompok, masyarakat filantropi dan bisnis, pakar dan akademisi dan juga NGO dan media untuk bergerak dalam pencapaian SDGs. Karena SDGs dibuat oleh kami, teman-teman kami dan maka itu dekat ke hati kami. Sehingga tidak diwajibkan pun kami melihat itu ada kepentingan dari non-state actors untuk mencapai SDGs. Berikutnya, ini adalah yang tadi localized SDGs itu. UCLG ASPAC ini, United Cities and Local Government Association yang bekerja sama dengan APEXI. Dulu dengan saya bekerja sama dengan APEXI dan APEXI untuk melokalkan MDGs. Itu lebih di awan-awan lagi perlu diturunkan. Dan memang terus terang di pemerintah juga masih belum secanggih sekarang di dalam menyebalkan kepedulian itu ke non-state actors yang lain. Jadi ini adalah mitra yang saya harapkan juga bisa dikembangkan oleh SDG Akademi. Untuk memungkinkan teman-teman di lapisan pemerintah daerah kebupaten kota. Itu betul-betul menghayati mengenai SDGs ini. Berikutnya adalah, next. Melokalkan SDGs ini, saya terkesan bahwa ternyata alhamdulillah kita sekarang punya menteri yang sangat committed dan sangat aware, sangat paham mengenai SDGs dan committed kepada mereka-mereka yang left behind itu. Beliau bikin ini SDGs desa. Saya banyak melihat SDGs ini dalam bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa India yang saya gak ngerti, Cina dan sebagainya. Tapi ini adalah bahasa Indonesia tapi beda. Dan bedanya itu untuk memudahkan, lebih dipahami oleh masyarakat di desa. Dan saya bangga sekali bahwa itu kemudian telah berhulir dari tahun lalu sampai sekarang. Dan ada berbagai, mereka fokus kepada masalah-masalah yang dihadapi dari desa. Jadi kalau ini bisa bergerak, saya ingin mendorong teman-teman filantropi, bisnis, NGO untuk mendukung ini. Jadilah relawan untuk pendampingan dan sebagainya. Karena yang mereka lakukan adalah betul-betul akan membuat kita menjangkau mereka yang tertinggal. Berikutnya. Next. Nah ini yang saya ingin sampaikan juga saya angkat topik ke Bapak Nas, Bapak Nas yang lalu mulai melakukan ini, membuat platform partisipasi ini dan betul-betul merangkul non-state actors. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan. Jadi kami betul-betul dilihat sebagai kemitraan setara, equal partnership dan kemudian juga partisipasi sangat luar. Saya suka kagum sama orang Bapak Nas yang kita diundang rapat, 500 orang diundang. Ya ampun gimana ini, tapi dibisa dan dengan sabar diakumodir. Semua masukan-masukan tersebut. Jadi dan tapi soal bangun kepercayaan itu juga tidak otomatis. Jadi pemerintah itu dan kami yang di luar pemerintah itu mesti terus berusaha untuk membangun saling percaya. Tidak otomatis karena lembaga kami dipercaya, maka kami juga percaya pada pimpinannya. Begitu pula akuntabilitas dan manfaat bersama ini penting. Next. Manfaat bersama itu karena kami ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan SDGs. Ini adalah voluntary sifatnya. Tapi kenapa teman-teman ini melaksanakan SDGs? Karena di dalam SDGs itu ada sesuatu yang dekat ke hati kami masing-masing. Misalnya teman-teman dari Sun, Scale Up Nutrition itu tuh mereka peduli bahwa karena menangani masalah gisi dan pangan, maka mereka peduli bahwa soal goal 2 yang ingin mencegah kelaparan itu bisa mereka buat lebih tercapai dengan prakarsa-prakarsa mereka. Begitu pula teman-teman dari IGCN yang bergerak dalam HAM, lingkungan hidup, antikorupsi, itu juga IBL juga dibikin, Good Governance itu. Dan itu sangat aktif dari awal dan langsung mendorong anggota-anggotanya juga untuk terlibat. Begitu pula Indonesia Business Council for Sustainable Development, IBCSW, itu juga SD. Sangat aktif dan Ibu Sinta kan juga nasihat sini ya. Dan malah sampai sudah membentuk juga Indonesia Business Council for Women Empowerment. Jadi secara khusus demikian. Jadi ini semua adalah inisiatif-inisiatif yang dilakukan secara sukarela. Jadi CCPHI dan IBL, kemudian juga forum-forum CSR, itu tuh semua pada melakukan berbagai training, kadin, kalau nggak salah kemarin itu tuh juga ada. BUMN, BUMN sekarang orang menterinya diarahkan bahwa harus memasukkan SDGs di dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Jadi semua itu dalam kapasitasnya masing-masing itu kemudian melakukan upaya-upaya untuk memperluas. Filantropi Indonesia itu sangat meningkat partisipasinya maupun juga upaya-upayanya bukan hanya melihat dari dana apa yang mereka bisa bantu, tapi juga sistem-sistem pembiayaan apa yang bisa untuk masyarakat melakukan program-program yang sejalan dengan SDGs. Jadi banyak inovasi-inovasi yang telah berlangsung di sana meskipun juga kadang-kadang masih ada perbedaan ataupun mengenai CSR, ada setuju, nggak setuju dan sebagainya. Tapi kami menarik perbedaan-perbedaan itu, diri di atas itu sehingga bisa kemudian menggalang kemitraan yang lebih setara. Berikutnya, dalam membangun kemitraan itu kami itu belajar dan berkontribusi yang tadi saya bilang ada tiga asosiasi itu. Tentu juga ada beberapa yang perorangan-perorangan dari masing-masing itu, tapi ini yang sebagai institusinya. Jadi mengikuti dari awal sehingga penyusunan SDGs itu di tingkat global banyak memasukkan juga kepedulian-kepedulian bisnis, filantropi dan juga LSM, kelompok masyarakat di dalam SDGs yang sekarang Anda lihat. Dan itu mereka pelajari, mereka sampaikan di forum-forum tersebut. Dan satu yang saya juga mau kasih apresiasi saya adalah INVIT, adalah forum NGO yang paling aktif terlibat dalam mendorong tata kelola yang baik dalam perumusan maupun dalam pelaksanaan SDGs. Dan mereka itu juga mendorong, memfasilitasi beberapa pemda dan universitas terlibat dalam SDGs. Jadi mereka bukan hanya mendorong sesama LSM, tapi juga belajar bersama beberapa pemda bagaimana membuat kemitraan yang setara dengan non-state actor di kabupatennya atau di kotanya atau di universitasnya. Berikutnya adalah dalam dalam berkontribusi dan menginspirasi. Nah ini kemudian masing-masing lembaga itu menerapkan di dalam keanggotaannya masing-masing. Satu hal yang sering sekali orang belum sadari bahwa SDGs adalah kesepakatan yang tidak mengikat. Non-binding global agreement. Jadi kami-kami ini tidak perlu, kalau tidak mau cuek-cuek saja tidak perlu, SDGs juga bisa. Tapi orang itu sekarang kami senangnya bahwa merasa ketinggalan kalau tidak ikut cawek-cawek soal SDGs, teman-teman yang terajak ke dalam asosiasi atau kemitraan ini, itu merasa bahwa memperoleh sesuatu yang berharga dengan lebih memahami SDGs. Dan karena itulah tata kelola yang baik sebagai perekat itu harus diterapkan oleh pemerintah. Jadi tanpa disuruh oleh pemerintah pun kami akan melaksanakan ini, tapi ya tata kelola yang tadi itu syarat-syarat kemitraan. Kemitraan yang setara. Saya senang bahwa mulai dulu tuh Ibu Enda, Ibu Nina, sekarang Ibu Vivi, dan yang lain-lain, ibu-ibu semua ya, gender empowerment, sangat terbuka terhadap non-state actor. Dan kemudian data, data akurat itu sangat penting. Dan saya rasa di sini tuh SDG Academy dengan dashboard-nya itu bisa sangat membantu. Hanya saja mungkin bisa juga memberdayakan beberapa dashboard-dashboard lokal supaya lebih mendetail mengenai masalah-masalah yang dihadapi lokal. Kemudian juga mengenai kemitraan yang inovatif sehingga semua pihak bisa terus berkontribusi. Jadi meskipun tidak diwajibkan, percayalah makin bertambah, makin meningkat peran kelompok-kelompok masyarakat, makin banyak ide-ide kreatif yang akan ditampilkan, yang sudah dan akan ditampilkan untuk pencapaian SDGs. Terakhir, harapan bagi SDG Academy Indonesia. Ya sorry, saya suka lupa tuh SDG Academy. Benar, SDG Academy Indonesia. Soalnya di negara-negara lain juga ada SDG Academy, tapi percayalah SDG Academy Indonesia akan lebih luas dampaknya. Orangnya banyak gitu. Terus juga akan mendalam, lebih menjangkau mereka yang left behind, yang masih sulit dilakukan oleh negara-negara lain dengan tadi melokalkan, bukan lokalisasi SDGs. Dan kemudian juga, bagus sekarang sudah ada 13 pusat-pusat studi SDGs di perguruan tinggi. Saya yakin itu bisa lebih, saya harapkan juga bisa lebih banyak dari yang lain-lain. Dan inilah yang betul-betul perpanjangan tangan SDG Academy Indonesia, terutama dalam proses-proses pembelajarannya. Jadi banyak pemerintah-pemerintah daerah yang masih perlu diangkat kepemimpinannya untuk bisa memimpin yang merangkul, memimpin sambil menggalang kemitraan, memimpin dalam kesetaraan, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain-lain. Itu adalah kepemimpinan yang lebih ampuh untuk dilakukan oleh pemerintah. Jadi dukung pihak-pihak yang untuk saling menggalang kemitraan dengan saling memberi manfaat, sehingga bisa memperluas dan memperdalam dampaknya. Jadi kemendesa saya sekali lagi angkat topi, semoga sukses dengan program-programnya. Dan juga saya tidak tahu apakah data mengenai desa tertinggal yang butuh informasi itu sudah masuk ke dashboard SDG Academy Indonesia. Tapi kalau belum juga mungkin di sana bisa ada, tidak perlu hanya satu dashboard, tapi link dengan berbagai prakarsa tersebut. Jadi itu saja dari saya, yang terakhir saya hanya ingin menyampaikan terima kasih, agar anak-anak tadi, please terakhir, saya senang dua kontras dari kedua slides ini, adalah bahwa satu adalah anak-anak yang betul-betul dalam kesulitan, di tengah-tengah tumpukan sampah, yang satu di lingkungan yang indah, yang cerah. Kesamaannya mereka terus tersenyum, mereka terus optimis karena memberikan harapan kepada kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami ucapkan terima kasih sedang dalamnya untuk Ibu Erna Witular selaku penasihat SDG Academy Indonesia. atas kuliah umum yang telah tadi diberikan, betul-betul kita bisa belajar banyak dari beliau dan harapannya kita ke depannya juga tergerak untuk ikut berkontribusi dan juga bisa menginspirasi yang lain dalam rangka percepatan capaian tujuan program pembangunan berkelanjutan atau SDG di Indonesia. Dan sebagai informasi bagi bapak, ibu, rekan-rekan sekalian, tadi sudah kita saksikan bersama kuliah umum dan juga peluncuran program, ada dua yang diluncurkan pada hari ini, yaitu SDG Mobile Learning Program dan juga SDG Leadership Program. Anda yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi informasi terkait dengan dua program ini, Anda bisa follow kami di akun Instagram SDG Academy Indonesia at SDG Academy underscore ID ya, di sana tersedia informasi yang lengkap atau juga bisa mengunjungi website kami di www.sdgacademyindonesia.id. Dan mungkin juga tadi sudah kami sampaikan bahwa ada tersedia e-certificate untuk bapak, ibu yang berpartisipasi dalam acara pada hari ini dengan catatan ini mengerjakan post-test, nah linknya akan kami berikan di penghujung acara pada hari ini dan untuk post-testnya ini diwajibkan para peserta untuk bisa meraih nilai minimal 80 agar bisa mendapatkan e-certificate, nanti dilihat saja di kolom chat maupun juga di kolom komen di Youtube akan diberikan panitia di penghujung acara dan kita akan bersama-sama menyaksikan rangkaian video berikut ini sebelum kita melanjutkan rangkaian acara pada hari ini, kita saksikan bersama. SDG Academy Indonesia program pengembangan kapasitas untuk percepatan capaian SDG siap melahirkan sumber daya manusia yang handal untuk pencapaian Agenda 2030 membahas isu pembangunan aktual dan didukung para praktisi andal menjangkau halayak luas dengan bahasa nasional menawarkan tiga program utama siapapun bisa menggali potensi kepemimpinan mengakses materi berkualitas tanpa batas dan jarak dan belajar dari pakar terbaik di luar negeri dengan sesi tatap muka, online coaching, dan mobile learning metode belajar pun dikemas inovatif SDG Academy Indonesia hadir melalui kerjasama antara Kementerian Bapenas, UNDP, dan Tanoto Foundation saatnya Anda turut berperan dalam pembangunan pastikan Anda berpartisipasi di SDG Academy Indonesia karena tercapainya SDG adalah cita-cita kita bersama SDG Academy Indonesia learn, lead, innovate untuk tercapainya Sustainable Development Goals di Indonesia selamat menikmati selamat menikmati ya telah kita saksikan tadi rangkaian video dari SDG Academy Indonesia dan kini kita akan kembali menikmati persembahan penampilan dari paduan suara mahasiswa Universitas Pajajaran kita saksikan bersama selamat menikmati 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 SDG selamat menikmati selamat menikmati SDG Badan percaya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dan terima kasih menikmati selamat menikmati SDG 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 dan menikmati dan menikmati melalui kerja development goals di Indonesia SDG dan menikmati SDG menikmati selamat menikmati SDG SDG